Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarat untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berkejaklah dalam menanggapi pembacaan taratku dan untuk temanya, kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 3 Maret 2024 dianya siapa? boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati aku akan mencoba menarik energi dari si dia bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu oke, nampaknya kamu dengan dia sudah berpisah ya sudah separation disini, sudah putus atau ya udah break, berpisah lah saat ini tuh dia lagi fokus sama penstabilan keluarganya ada sesuatu yang terjadi di keluarganya sehingga dia harus ngefokusin ke keluarganya dulu mungkin keluarganya lagi ada masalah, keuangan, atau status sosial, atau apalah tapi ini dia lebih fokus ke keluarganya dia adalah orang yang gampang banget tergoda ya, gampang banget tergoda bisa tergoda karena pihak ketiga atau ya, tapi ini kalau flirt itu lebih ke orang ya ya, gampang tergoda pada seseorang atau mungkin dia saat masih bersama kamu juga menghadirkan pihak ketiga sehingga dia, ya itu, karena tergoda itu ya, sehingga menghadirkan pihak ketiga tapi, si dia ini itu mau punya komitmen sama kamu ya, pengen adanya pertunangan, keseriusan dalam hubungan bahkan aku lihat disini dia pengen banget kamu berikan dia kesempatan entah yang kesekian berapa kalinya ini tapi dia berharap kamu masih mau memberikan dia kesempatan untuk merubah hubungan kalian atau memulai lagi dari nol gitu mungkin ya cuman memang, si dia ini itu apa namanya itu si dia ini itu masih punya red flag dan aku rasa kamu tahu apa red flagnya karena Tuhan selalu memberikan petunjuk kepadamu tentang orang ini tentang red flagnya si dia ini oke, kita cari tahu lagi apa namanya ciri-ciri si dia ya ciri-ciri si dia oke dia pasif agresif ya, dia pasif tapi sebenarnya kayak punya rasa amarah, dendam dan kayak pengen membalas kayak gitu tapi diam gitu loh ya entah ini mungkin sama kamu atau memang mungkin karaktannya seperti itu dia marah tapi dia diam cara marahnya dia adalah mendiamkan kamu mungkin kayak gitu ya cara dia marah itu ya dia diam kayak gitu karena dia seorang pemalu ya, dia orangnya pemalu orangnya gak sabaran temperamentnya tuh wah berapi-api banget aduh gawat deh kalau kamu jadi dengan orang ini dengan temperament yang seperti ini antik maksudnya tuh vintage gitu ya mungkin dia lebih tua dari kamu terus penampilannya mungkin vintage gitu antik ya apa sih jadul loh ya gitu kayak tradisional banget kayak gitu ya atau mungkin pembawaan atau apa itu namanya pola asuh dia itu orang yang zaman bahla gitu lah ya vintage antik gitu lah ya oke kalau aku lihat disini ada perasaan yang selalu tumbuh dan bersemi sama kamu ya dia selalu bersemangat deh sama kamu gitu ya dia mulai menyadari perasaan dia sesungguhnya sama kamu bertubuh sedang dia gak tinggi gak juga pendek banget tapi ya sedeng lah kalau ukuran laki-laki yang gak setinggi cowok-cowok pada umumnya ya sedeng kayak gitu kalau dia perempuan ya sedeng lah gak pendek-pendek amat gak tinggi-tinggi amat juga gaya boho mungkin style pakaian gitu ya gaya-gaya jadul ya apa sih namanya itu bohaiman nah ya jaman-jaman yang bohaiman tahun 1960-an itu loh yang suka baju yang apa itu tipis-tipis yang gede-gede gemboro ya you know lah ya yang kayak banyak gambar-gambar kayak batik tapi ya kayak gitu lah ya yang kayak gitu batik-batik gitu ya jaman-jaman yang kayak gitu lah ya 1960-an gitu jaman-jamannya bohaiman itu ya ban oke kemudian oke ada rasa insecure dari si dia mungkin insecure pada diri sendiri insecure pada kamu insecure karena kehidupan dia yang sekarang gak aman ya dia saat ini tuh merasa kayak gak aman aja gitu ya dia merasa gak aman mungkin keadaan finansial yang gak membaik-membaik apa ya kayak apa ya semacam kayak kenapa orang sukses dia gak kayak gitu loh sehingga ada rasa insecure dari si ya mungkin dia punya matanya warna biru ya mungkin sebagian ya karena kalau orang Indonesia tuh kadang jarang ya ada mata biru aneh rata-rata bule ya oh mungkin dia memang dari dari luar negeri dia mungkin bule ya dia orang asing mungkin sehingga punya punya mata biru tapi ya ada juga sih tapi jarang kayaknya ya orang Asia tuh matanya biru kecuali dia campuran mungkin oke orangnya itu ini semarak itu apa sih namanya happy suka happy-happy gitu loh ya orangnya berisik gitu loh ya apa sih ya apa ya suka suka party mungkin ya suka party suka ya bersemarak kayak gitu ya rambutnya panjang ya jadi kalau laki ya panjang gitu dia suka rambut panjang kalau seinget aku ya kalau cowok itu kan rambut pendek itu pisaran cuman berapa senti gitu ya satu dua gitu ya nah kalau ini tuh panjang gitu oke kemudian yang dia rasakan terhadap kamu oke kalau aku lihat saat ini tuh kayaknya mungkin dia lagi sakit mungkin memang sakit secara fisik atau dia ini masih punya rasa traumatik dari masa lalu sehingga kayaknya itu dia tuh butuh bantuan kamu deh butuh adanya hadirmu untuk membantu dia sembuh ya mungkin saat ini tuh ya dia punya keluarga tapi mungkin keluarganya juga sibuk pada urusan masing-masing sehingga dia tuh mungkin sakit secara fisik gak ada yang urusin kayak gitu ya bahkan untuk ke dokter aja masa harus sendiri gitu ya sedangkan dia lagi sakit kayak gitu loh secara fisik atau mungkin secara mental si dia ini lagi sakit butuh butuh bantuan kayaknya oke menurut dia kamu adalah orang yang paling tulus yang pernah dia temui tapi dengan ketulusanmu itulah membuat dia ngerasa kayak insecure takut ya takut ketulusan kamu itu tidak bisa dia balas atau takut ketulusan kamu itu kelewatan gitu loh sehingga dia itu ngerasa gak enak gitu loh ya mungkin dia selama ini tidak bisa membalas budi dengan ketulusan dan kebaikan kamu sama dia kayak gitu kita balik oke saat ini tuh dia menjauhi kamu ya menjauhi berpisah dengan kamu itu karena memang untuk melindungi kamu dari dirinya bisa jadi memang lagi ada masalah di hidup dia atau misalnya dia lagi dikejar-kejar rentenir sehingga dia gak mau melibatkan kamu jangan sampai kamu juga nanti kena dampaknya ya sampai dicari-cari rentenir gara-gara dia juga sehingga saat ini tuh dia intinya lagi ada masalah makanya dia menjauhi kamu untuk melindungi kamu dari si dia dia berharap kamu mau bersabar dengan dia karena aku lihat disini dia dalam masa penyembuhan dari masa lalunya oke bisa jadi dia memang lagi sakit karena traumatik dari masa lalu ya ada rasa trauma atau rasa kecewa atau rasa patah hati dari masa lalunya oke dia tahu bahwa dia dulu pernah menyakit kamu sehingga dia tolong fokus aja pada penyembuhan dirimu ya dan kalau masalah perasaan ya dia cinta sama kamu ya dia cinta loh cuman mungkin karena ada situasi dimana dia harus berpura-pura ya ya mungkin ini karena dia harus melindungi kamu dari si dia yang mungkin penuh dengan masalah disini aku tergila-gila dan sangat mencintaimu jadi kalau dibilang tentang perasaan dia cinta ya cinta dia tapi belum bisa untuk merealisasikannya ke kamu kayak gitu oke dia ini orang yang sangat ceroboh ya orangnya gak sabaran orangnya yang impulsif dia akan melakukan apa yang dia mau tapi dia gak tahu arah tujuan yang dia mau itu mau kemana gitu jadi kayak pengen ah yaudah ngelakuin ah kayak gitu termasuk termasuk dalam percintaan ya kalau aku lihat kalau dia udah yakin suka sama kamu cinta sama kamu dia akan datangin kamu dia akan ngomong bahwa dia cinta tapi dia itu gak gak tahu ya untuk mengarahkan hubungan kalian itu seperti apa sehingga kayak hubungan kalian itu jadinya kayak ambigu kayak gak ada arah tujuan kayak hubungan tanpa status seperti itu ya dia bilang dia suka sama kamu dia cinta sama kamu tapi dia gak tahu arah tujuannya mau gimana gitu loh kalau aku lihat seperti itu orangnya dia suka dia ini orang yang suka happy-happy kan orangnya suka bersenang-senang jadi apa yang menurut dia itu membahagiakan dirinya maka akan dia lakukan tapi kalau untuk tentang komitmen atau tujuan ke depannya gak tahu dan aku merasa gini dia itu kayak ngerasa apa yang pernah kamu lakukan ke dia tindakan atau keputusan yang kamu lakukan ke dia dia itu merasa kayak gak adil dia merasa tidak adil dia kayak merasa terpojokkan oleh kamu atau kayak tertuduh gitu ya tentang sesuatu disini sehingga dia disini merasa penilaian dari kamu itu tidak adil akhirnya disini ya mungkin dia menghindari kamu marah sama kamu tapi ya sikap marahnya itu kayak ngediemin kamu dia gak apa ya gak teriak kamu enggak ya cuman kalau dia udah marah itu kayak semacam kayak mendendam gitu loh ya nah jadi kalau ada judgment ini sebaiknya komunikasiin deh ya komunikasiin karena juga memang si dia ini orang yang memang gak gampang terbuka orang yang gak gampang untuk jujur gitu ya sehingga itu juga lah ya mungkin ngebuat kamu akhirnya itu kayak menjudge dia dan memperlakukan dia kayak seolah-olah tidak adil gitu karena sebenarnya ya dia juga gak terbuka dan tidak jujur gitu ya jadi kamu salah prasangka gitu loh salah salah paham kayak gitu entah ini memang salah paham atau ya intinya ya karena dianya gak jujur jadi kamu gak mengerti detail situasinya terus itu juga kalau aku lihat disini mungkin memang ada penuduhan dari orang-orang kayak gitu terhadap hubungan kalian ya entah mereka bilang bahwa hubungan kalian gak cocok gak pantas atau mungkin karena adanya perbedaan status perbedaan suku bangsa agama sehingga kalian merasa kayak apa iya ya hubungan kita ini gak benar apa hubungan kita ini gak cocok kayak gitu apa kita iya banyak masalah ini karena adanya perbedaan ini kayak gitu ya oke judgment menandakan bahwa itu bukan masalah kamu sebenarnya adanya perbedaan itu bukan menjadi suatu masalah seharusnya tapi perbedaan itu seharusnya dibuat apa ya untuk saling dipahami dan dimengerti dijadikan poin plus seharusnya ya cari titik tengahnya kalau berbeda apa yang harus bisa makan kayak gitu jangan justru malah ngedengerin orang karena adanya perbedaan jadi saling menjudge ya akhirnya penuh dengan konflik hubungannya dan kalau aku lihat juga kan memang karena disini ada perbedaan jarak yang cukup jauh diantara kalian ya bisa beda negara beda kota provinsi ini juga yang mungkin menandakan eh menandakan ya menjadi salah satu komunikasi kalian itu kurang intens gitu ya intinya disini ada dipisahkan oleh lautan atau perairan semacam itu ya ya jadi cukup jauh ya kalau udah dipisahkan lautan perairan gitu oke dan kalau aku lihat kayaknya dia ini belum siap juga untuk membuka hati pada orang baru ya jadi sama kamu pisah dan sama orang baru pun dia kayak belum mau gitu belum sanggup kenapa karena dia masih ada rasa apa ya kayak rasa masih ada rasa kesedihan masih ada rasa trauma karena kegagalan hubungannya dengan kamu intinya masih ada kayak kecewaan dari hubungan kalian yang saat ini berpisah saat ini gagal saat ini gak bisa terrealisasi itu masih ada rasa sakit hati kecewa patah hati putus cinta seperti itu sehingga dia ini dia akan datang datang lagi ke kamu bahkan dengan membawa kayak apa yang selama ini kamu inginkan dari dia itu akan dia lakukan akan dia berikan kayak misalkan selama ini kamu gak pernah ketemu nih karena LDR kan ya gak pernah ketemu kamu pernah ngomong sama dia kita kok gak pernah ketemu sih kok semakin lama semakin menjauh 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 gitu ya bukannya semakin deket aku pengen adanya pertemuan terus akhirnya disini butuh waktu yang lama ya untuk dia kayak memutuskan akhirnya disini nanti ketika dia datang lagi mungkin itu yang akan dia berikan ke kamu sebuah pertemuan ya sebuah pertemuan dengan kamu jadi kalau aku rasa disini masih ingin dia perjuangkan hubungan ini ya cuman mungkin gak dalam waktu dekat mungkin ya kalau aku rasa sih oke ada four of one reverse dan aku rasa saat ini ya perpisahan yang terjadi entah siapa duluan deh yang meninggalkan tapi intinya disini tuh ada kesalahpahaman yang cukup tinggi loh diantara kalian jadi misalkan gini dia karena ada jarak terus dia lagi ada masalah dengan keluarga dan udah lama nih gak ada komunikasi dengan kamu ya tiba-tiba nge-ghosting gitu aja ya tiba-tiba dia minggat pergi gitu aja tanpa ada kata dari kamu sehingga kamu berpikir bahwa kayaknya nih dia ini selingkuh nih disana kayaknya ada wanita lain nih jadi kalau aku rasa perpisahan yang terjadi diantara kalian ini karena adanya kesalahpahaman yang cukup tinggi jadi seolah-olah kayak udah gak cocok lagi gitu makanya disini kamu kayak yaudah deh tinggalkan aja dia jadi situasinya kayak sama-sama meninggalkan padahal sebenarnya ini ada kesalahan kesalahan yang cukup besar diantara kalian terus itu juga hubungan kamu dengan dia ini kayak kurang harmonis gitu loh selama ini tuh kurang harmonis bahkan kayak kurang adanya kebahagiaan di dalamnya ya sehingga membuat kegagalan di dalam hubungan ya adanya hubungan yang tidak stabil juga di hubungan ini ada juga kesalahpahaman jadi wow ini memang pemicu sekali kalau kayak gini ya pemicu sekali kesalahpahaman akhir-akhir ini mungkin gak ada kebahagiaan di hubungan kalian sedangkan dia sukanya have fun orangnya kan orangnya suka have fun jadi kayak waduh krik-krik ya jadi kayak salah tingkah jadi bukan salah tingkah kayak bingung mau melakukan apa gitu terus itu juga gak ada lagi keharmonisan diantara kalian gitu oke kemudian Queen of Pentacles dan kalau aku aku lihat saat ini tuh kayak untuk saat ini dia hanya bisa bersikap ramah aja deh sabar dengan diri dia sendiri terus itu lebih peka dengan diri sendiri dan sebenarnya gini ya sebenarnya ada peluang sih dari semesta ya untuk membuat hubungan kalian ini lebih tulus dan penuh dengan kasih sayang ya tapi memang harus ada ekstra perhatian yang lebih untuk hubungan ini karena selama ini aku lihat kayak udah kurang keharmonisan berarti kan saling cuek disini ya saling tidak peduli disini karena sudah tidak ada keharmonisan lagi diantara kalian terus itu juga kalau aku lihat memang benar-benar harus berpartisipasi di dalam kedua harus berpartisipasi di dalam hubungan ini dari kedua belah pihak ribet mulut ini kayak gitu ya terus itu untuk cobalah saling menerima apa keadaan pasangan kayak itu ya bahkan disini juga harus lebih menghargai apa yang tubuh ini rasakan gitu ya kayak mungkin selama ini masih sering kayak pura-pura pura-pura nggak cinta pura-pura nggak memiliki perasaan intinya masih ada keterpura-puraan diantara kalian ya sebenarnya sayang tapi tidak pernah direalisasikan seperti tidak pernah diceritakan atau ditampakkan ditunjukkan kayak gitu ya jadi kayak pura-pura ada keterpura-puraan disini kalau aku lihat jadi soal cobalah untuk sadar dan selaras dengan apa ya indra-indra kalian ya perasaan ya apa itu namanya sentuhan ya ya kalian butuh sentuhan ya mungkin kan LDR ini ya cobalah ngomong ya kalau ingin apa ya indra penglihatan ya pengen ngeliat secara utuh gitu ya secara real gitu kamu itu kayak mana orangnya gitu ya terus sentuhan pengen adanya skinship makanya pengen adanya pertemuan diantara kalian seperti itu coba dijujur gitu loh diomongin ya jangan diam-diam akhirnya kan salah paham padahal karena ada masalah keluarga ini malah jadinya pikirannya malah selingkuh terus itu apa ya pura-pura cuek padahal cinta akhirnya salah paham lagi bilangnya udah gak cinta akhirnya berakhir kan hubungannya ya karena itu karena sok diam-diaman gitu loh ya karena gak ada keterbukaan dan saling jujur diantara kalian berdua so kalau aku lihat disini kalian itu sudah cukup lelah deh kayaknya ya sudah cukup lelah terlalu berjuang dengan hubungan ini tapi kayak perjuangan kalian itu gak efektif gitu loh gak memberikan apa namanya timbal balik gitu ya gak menghasilkan sesuai dengan ekspektasi yang kalian inginkan so jadi kalau aku lihat disini cobalah untuk kalian harus perlu menikmati ya menikmati kesenangan hidup ya bahkan disini juga harus memanjakan diri sendiri dan diri pasangannya intinya gini ini lebih harus keperhatian deh gitu ya cobalah untuk lebih perhatian kalau mungkin kalau aku rasa ya si dia itulah yang memulai orang yang gak terlalu perhatian mungkin dia orang energinya maskulin ya jadi orangnya agak cuek-cuek gitu tapi kalau dia perempuan ya it's okay mungkin dia perempuan tapi memang energinya maskulin jadi orangnya ya sok apa sih namanya sok 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 cuek kayak gitu ya tapi intinya kalau aku rasa ini memang masalahnya dari si dia dia yang duluan kayak sok cool sok sok cuek suka apa namanya mengabaikan kamu ya orangnya impulsif nah itu ya kayaknya ini memang dari dia karena ini memang energi pembacaan dia kan nah jadi kalau aku lihat sebenarnya sejujurnya dia ini punya ego yang tinggi terus harga diri yang tinggi narsis juga naif pula jadi lengkap ya jadi kalau aku lihat queen of pentacles karena ini tegak sejujurnya harga diri dia itu tinggi dia memang gak mau terlihat bucin dan tidak dan tidak mau terlihat seolah-olah dia mengejar-ngejar maunya dikejar dan maunya kamu yang kelihatan bucin ke dia tapi sebenarnya dia cinta gitu ya nah terus itu juga mungkin selama ini kamu lah yang sering memberikan sesuatu ke dia sering memberikan effort atau memberikan apa harta benda hadiah atau kebahagiaan motivasi atau apalah ke dia nah itu kayak memberikan apa ya sesuatu yang wow dukungan yang wow banget loh bagi dia sedangkan saat saat ketulusan yang kamu berikan ke dia itu justru membuat dia takut ya itu tadi aku bilang kamu itu terlalu tulus sama dia sehingga itu membuat dia takut takut dia tidak bisa membalas apa ketulusan yang pernah kamu berikan itulah yang saat ini dia rasakan dia itu pengen banget memberikan timbal balik sesuai dengan apa yang pernah kamu berikan ke dia kalau bisa itu lebih gitu loh nah queen of pentacles ini lebih ke kayak dia pengen membalas semuanya itu dengan materi gitu loh jadi kebaikan kebaikan kamu selama ini ketulusan ketulusan kamu selama ini rasa cinta bucinnya kamu selama itu pengen dia balas dengan hal yang bersifat materi kayak mungkin hadiah ya mungkin liburan mungkin apa ya menginap di hotel atau ya memberi apa gitu ya nah saat ini tuh kalau aku lihat mungkin keadaan materi dia juga belum baik-baik saja sehingga inilah yang membuat dia takut ketulusan kamu itu terlalu berlebihan sehingga dia tuh takut dia tidak mampu untuk membalas bukan dia tidak mau tapi dia tahu keadaan dia sendiri tahu keadaan porsinya dia gitu loh saat ini porsinya dia itu belum berkelimpahan sehingga ketika kamu tulus banget aduh kayak insecure nih orangnya lagi insecure sama kamu ya kalau aku lihat disini saat ini dia benar-benar lagi aduh kesulitan banget secara keuangan mungkin juga karena dia orang maskulin ya energi maskulin itu tidak orang maskulin itu rata-rata pengennya perfeksionis terlihat sempurna terlihat bisa segalanya jadi kalau ketika dia gak ada uang terus dia mendapatkan selalu mendapatkan maksudnya dia selalu diberi oleh kamu sedangkan dia tidak bisa memberi balik ke kamu jadi kelihatan dia itu kayak gak mampu gitu loh nah sedangkan orang yang maskulin ini jiwanya itu perfeksionis paham ya jadi semuanya yang dia gak mau terlihat lemah gak mau terlihat kekurangan atau tidak bisa melakukan segala sesuatu itu tidak mau ya jadi memang karaktennya seperti itu jadi inilah yang dia rasakan ya mudah-mudahan resonate kalau belum resonate yaudah gak usah dipaksakan ya dan untuk zodiacnya disini ada cancer scorpio dan pcs aquarius libra dan gemini leo aria sagittarius capricorn taurus dan virgo alfabetnya disini ada f k m h l o b g z i s t x b d r m j n dan v ini bisa nama nama depan nama belakang nama tengah nama panggilan inisial nama atau huruf-huruf ini mengingatkan kamu kepada hubungan kalian yang entah nama tempat atau apa nama peliharaan dia atau apalah ya ke-12 jadi bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian maka ini pembacaan memang untuk kalian so berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye selamat menikmati